Pemirsa, seorang pemuda nekat melakukan aksi kejahatan dengan membawa sepeda dan motor di kawasan padat penduduk Jalan Pasir Luhur, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda di kawasan Gangwira, Jalan Pasir Luhur, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung terekam kamera pengawasi CCTV. Terlihat pemuda tersebut dengan santai membawa satu unit sepeda dengan harga jutaan rupiah yang terparkir di halaman rumah. Aksi tersebut terbilang nekat karena berada di kawasan padat penduduk. Aksi pencurian ini sudah dua kali terjadi dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Sebelumnya pencuri berhasil menggondol satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah pada beberapa bulan lalu. Menurut pemilik rumah, pada saat kejadian pelaku sempat mengintai di sekitar rumah. Mengetahui kondisi sudah aman, pelaku langsung memasuki rumah dengan meloncat di pagar dan membawa sepeda. Pakan di sini, terus pas dilihat ternyata ada yang maling sepeda gitu. Terus saya ditelepon, saya bangunin kuat saya. Udah gitu kita langsung lihat ke depan, udah gak ada sih gitu sih itunya malingnya. Terus dikejar sama kakak saya, itu juga tetap gak ketemu gitu. Dikejarnya ke arah jalan raya. Cuman katanya kata info sih ada yang melihat itu ke arah atas, ke lepak gede gitu. Cuman pas dilihat cek CCTV yang di atas, yang tiga itu CCTV-nya ya memang betul ada pencurian gitu. Yang dicuri sendiri apa sih? Itu sepeda, sepeda anak saya. Berapa hari ini? Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Emang sebelumnya di sini rawan atau kayak gimana? Di sini itu pernah terjadi juga kehilangan motor, itu bulan September 2020. Aksi pencurian sepeda dan motor tersebut sempat viral di media sosial. Hingga saat ini korban masih belum melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat.